Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa, pasangan calon presiden serta calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi memperoleh nomor urut 1 dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, fraksi Nasdem DPRD Jombar semakin optimis Anies Muhaimin bakal unggul perolehan suara atas pasangan calon lainnya. Fraksi Nasdem DPRD Jombar menyambut baik perolehan nomor urut 1 duet Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diundi oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan Pilpres 2024 mendatang. Nomor urut 1 pada Pilpres 2024 mendatang dinilai tepat bagi pasangan Anies Muhaimin atau Amin untuk semakin mengungguli dua pasangan Capres dan Cawapres lainnya. Di konfirmasi Kamis pagi di kantornya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jombar David Handokoseto mengklaim pihaknya makin optimis duet Amin mendapat berkah tersendiri dari nomor urut 1 dan mampu memimpin negeri ini. Ketua Garda Pemuda Nasdem itu juga mengklaim tren survei duet Amin cenderung meningkat meski masih tertinggal dari paslon lainnya di sejumlah lembaga survei. Kami sangat optimis bahwa Anies Muhaimin akan memimpin negeri yang kita cintai ini ke depan dengan slogan perubahan. Trennya survei untuk Pak Anies dan Muhaimin ini cenderung meningkat. Walaupun di beberapa survei itu katanya masih rendah, tapi trennya meningkat. Biar saja lah survei-survei itu berekspresi dengan hasilnya sendiri, tapi kami tetap meyakini terutama untuk Kabupaten Cenderung, saya pastikan Anies Muhaimin akan jadi pemenang pemilu untuk 2024. Guna menyongsong kemenangan duet Amin di Bumi Pandalungan, fraksi Nasdem bersama sejumlah partai koalisi akan segera membentuk tim pemenangan Anies Muhaimin Kabupaten Jember. Ana Sidayat, News FTV Jember, melaporkan.